Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu, kata Quran, ditetapkan pada bulan-bulan yang masyur, yang ditentukan, sehingga kemudian haji tidak dapat dilaksanakan kecuali di bulan-bulan itu. Dan biasanya proses pelaksanaan ibadah hajinya dibuat sekemikian rupa, sehingga memungkinkan para jemaah yang kebanyakan datang dari jauh-jauh untuk bisa melaksanakan tidak hanya ibadah haji yang pokok, tetapi juga umroh, kawab sunat, ziarah ke situs-situs bersejarah, misalkan hingga kemudian melaksanakan sunnah arba'in di Madinah. Sehingga kemudian proses ibadah haji biasanya sudah dimulai ketika memasuki bulan Zulqa'adah dan baru selesai ketika memasuki awal-awal bulan Muharram, walaupun hajinya sendiri itu terjadi di bulan Zulhijjah. Nah, tapi dari obrolan tentang haji, hal yang menarik adalah pertanyaan, apakah sebetulnya masyarakat Arab, pra-Islam juga melaksanakan haji? Kalau misalkan mereka melaksanakan haji, kira-kira seperti apa haji yang mereka laksanakan? Kenapa pertanyaan ini menggelitik? Karena pertama, haji adalah rukun Islam yang nomor lima, yang sifatnya sangat khusus karena tidak semua Muslim diwajibkan, tetapi hanya Muslim yang memiliki privilege, katakanlah istatua ilaihi sabila, kemampuan atau kekuasaan, tidak hanya kesehatan tetapi juga finansial, untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kedua, karena ibadah haji ini erat kaitannya dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapaknya para Nabi, dan Nabi yang kemudian membangun Ka'bah, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang bilang Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membangun Ka'bah, ada yang bilang Nabi Ibrahim itu membangun kembali Ka'bah, karena Ka'bah dibangun pertama kali oleh Malaikat, kemudian dibangun lagi oleh Nabi Adam, dan kemudian tersapu ketika bangkit Nabi Nuh, dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Tetapi bagaimanapun cerita yang benar yang terjadi, tetapi yang jelas Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran sebagai sosok yang membangun atau membangun kembali Ka'bah. Dan dari sana kemudian, istilahnya melaksanakan syariat haji. Kalau kita lihat, Sa'i itu sangat berhubungan dengan kisah Nabi Ismail menemukan zam-zam, dan bagaimana Siti Hajar bolak-balik untuk mencari air agar anaknya tidak kehausan. Kalau kita lihat syariat dalam haji, wajib haji melontar jumroh, itu juga berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim melempari syatan ketika akan melaksanakan pengurbanan Nabi Ismail yang kemudian digansi oleh kambing, dan bahkan korbannya sendiri, walaupun tidak menjadi bagian integral dari ibadah haji, tetapi menjadi bagian ibadah kunah yang dilaksanakan di hari-hari Idul Adha maupun di hari-hari Tashriknya sendiri. Nah, pertanyaannya kembali kemudian, apakah masyarakat pra-Arab, pra-Islam, yang mereka mengenal dengan baik Nabi Ibrahim, yang mereka terlibat dalam tradisi Ibrahimiyah, karena mereka juga harus merawat Ka'bah, itu juga melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam buku-buku sejarah, ternyata mereka juga melaksanakan ibadah haji, tetapi bagaimana ibadah haji yang dilaksanakan, itu jawabannya berbeda. Kenapa? Karena pada suatu ketika, itu salah satu pemuka agama ketika Mekah dikuasai suku kuza'ah, Amr bin Luhai, itu dia mengambil berhala, yang diberhalakan di Yaman untuk kemudian ditaruh di Mekah. Jadi, Amr bin Luhai ini suatu ketika pergi ke Yaman, kemudian dia melihat orang-orang Yaman menyembah patung, dan dia berpikir bahwa Yaman ini adalah negerinya para Nabi, therefore orang Yaman pasti benar melakukan sesuatu, dan dia mengadopsi itu tanpa melakukan kritisasi. Sehingga kemudian orang-orang Arab juga menyembah berhala. Nah, dari situ kemudian muncul gagasan bagaimana kalau di Kaabah ini kita taruh sebanyak mungkin berhala yang merepresentasikan Tuhan-Tuhan dari semakin banyak suku. Sehingga kemudian hajinya itu akan dilaksanakan oleh banyak sekali suku dengan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang berbeda. Sehingga hajinya ada, tetapi dilaksanakan oleh umat multiagama dengan ritual yang berbeda-beda sesuai dengan ritual agamanya masing-masing. Dan ketika masyarakat Quresh melanjutkan ke pemimpinan Mekah, tradisi ini juga dijaga. Tradisi bahwa haji adalah festival tahunan yang mempertemukan pedagang mancanegara, yang mempertemukan penyair mancanegara, yang mempertemukan pemeluk banyak agama. Bahkan dalam selalu riwayat, ketika Amr bin Luhai membawa tradisi paganisme ke dalam ke Mekah, sehingga kemudian ibadah haji jadi terkontaminasi, itu banyak kalangan Yahudi dan Nasroni yang masih lurus menjalankan syariatnya. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail dan Nabi Isa itu kemudian tidak lagi mau berhaji. Seperti itu. Dan itu juga yang menjadi salah satu keberatan ketika Quresh menerima atau mendengar ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau Islam menguasai Arab, itu mereka khawatir bahwa orang yang berhaji akan menjadi sedikit. Kenapa? Karena akan hanya satu agama saja yang berhaji, yaitu umat Islam. Mereka khawatir itu. Jadi sebetulnya penolakan terhadap Islam tidak melulu sebagai penolakan teologis, tapi juga merupakan bagian dari penolakan karena faktor-faktor pertimbangan ekonomi. Walaupun pada akhirnya kemudian jumlah umat Islam membesar, sehingga kemudian justru yang berhaji itu tidak kalah banyak dibanding ketika Arab, para Islam, dimana yang berhaji itu dari banyak agama dengan banyak sekali ritual yang berbeda-beda termasuk ritual kalangan hanisiyah yang menjaga tradisi Ismail dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi itu menjawab bagaimana sebetulnya Islam memurnikan kembali syariat haji yang disaksanakan juga oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah sebelumnya kemudian tertentaminasi akibat masuknya tradisi paganisme yang dibawa oleh Amr bin Luhai ketika Mekah dikuasai suku huja'ah. Demikian, kode pesen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.